Tabe bro brai semoga kabar kamunya tetap semangat dan bahagia Leo Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan tentang amaran atau prediksi di tahun 2023 tentang karir dan keuangan Leo Seperti biasa ini hanya hiburan semua kembali meminta kepada Tuhan yang Maha Asa dan jangan lupa berbanyak berdoa di tahun 2023 Bunda juga akan doakan yang terbaik buat Zodiac Leo Langsung Bunda berdoa Tabe Ya Bunda kasih semangat bagaimana tentang karir atau kondisi karir dan keuangan Leo di tahun 2023 Dimulai Terima kasih pula yang mana kamu sudah memberikan dukungan buat channel Tarot Palu Tabeo dengan cara subscribe like comment dan share videonya Bunda Terima kasih hanya doa terbaik buat kamu Kondisi karir dan keuangan Jodiac Leo di tahun 2023 Kondisi karir dan keuangan Jodiac Leo di tahun 2023 Anda pilih ya Bro Bray Satu kartu di bagian ini Disini tindah rasakan energinya Kamu Merasa Sebelumnya ya awal Ini semuanya baik-baik Semuanya Ya tidak ada permasalahan Seperti itu ya Bunda rasakan Tetapi akan ada pula Ini sebagian ya Pengkhianatan Tentang keuangan Itu ya Bunda rasakan energi kamu Leo Ini masih sebagian Mungkin ini di akhir Tahun ini Dan memasuki di tahun 2023 Bunda Saya perlu dulu kartunya ya Ini tentang Mon Tentang jiwa kamu Bro Bray Tentang situasi Tetapi kamu akan ada kekuatan Yang luar biasa Yang kamu Hadapi Akan ada kekuatan Salah satu Dari kamu kemungkinan berpasangan Untuk memotivasi Bagaimana hasilnya Lebih positif Oke Dimulai Energi keseluruhan Leo Leo Sepertinya di tahun 2023 Kamu merasa Ada kesedihan Ada kebingungan Ada dilema Antara Beberapa pilihan Tentang perasaan Tentang karir Ya perasaan cinta Ada di bagian yang menyangkut Tentang karir Tentang keuangan Dimulai Bila kamu Sebagai pegawai negeri Atau pegawai perusahaan swasta Dimulai kondisi Karir kamu Di sini Kemungkinan kamu akan ada Selisih paham Dengan rekan kerja Atau Tiba-tiba Kamu Dipanggil Seperti dipanggil Mendadak Mendadak dipanggil Tentang apa yang kamu tidak melakukan Seakan-akan kamu yang melakukannya Kemungkinan akan ada panggilan Seperti itu Panggilan dari pemimpin Atau rekan kerja di kantor Memberitahu bahwa Kamu melakukan sesuatu Seperti begitu Gambarannya Yang Anda rasakan Kemungkinan dari Bulan Januari Maret Januari Februari Maret Bila Kamu sebagai Wira swasta Anda rasakan Di sini Di sini Kamu berusaha Bagaimana Bila mana Kamu mempunyai pasangan Kamu selalu Meminta Pertimbangan Atau Saran dari pasangan Agar Usaha kamu Lebih membaik Karena sebelumnya Kemungkinan dari Tahun 2015 16 17 Kamu lebih Mementingkan diri kamu Kamu tidak terlalu Perluli Nasihat Mungkin dari keluarga Teman Tentang cara Bagaimana Mengelola Usaha Atau Bagaimana caranya Mendapatkan Proyek Seperti itu Ya Buna rasakan Energi Di sini Justru Di tahun 2023 Kamu berusaha Bagaimana Selalu Meminta Saran Dari Siapapun Yang kamu sayangi Kasihi Atau dari Teman Yang kamu percaya Sehingga Usaha kamu Dalam bentuk Mungkin kamu Mempunyai dagangan Atau Transaksi Apapun Ya Bro Bra Ini Kontraktor Seperti itu Energinya Di sini Akan membuahkan Hasil yang Luar biasa Di sini Akan ada Kekuatan Di dalam diri Kamu Kekuatannya Ini Sebagaimana Kamu sebagai Wira swasta Jadi Wira swasta Ini Sesuaikan Saya dengan Kondisi Yang kamu alami Mungkin Sebelumnya Kamu Kemungkinan Sempat Down Di tahun 2021 2022 Dan ingin Santai-santai saja Tetapi Di tahun 2023 Kamu ingin Menunjukkan Keseluruh Dunia Atau Siapun Bahwa kamu Mampu Melalui semua Bahwa kamu Ada kekuatan Bagaimana Bagaimana Menggerakkan Usaha Kamu Dan Bagaimana Pula Ada Cabang Atau cabang Tentang Usaha Baru Atau Bisa saja Bahwa kamu Bisa Menggeluti Selain dari Usaha Kamu Ini Tentang Seperti Proyek Sehingga Kamu Akan Ada Ide-ide Yang Baru Ya Mencoba Mungkin Awalnya Kamu Tidak Ingin Mencoba Bagaimana Menggeluti Usaha Yang Baru Atau Kamu Mungkin Awalnya Hanya Suka Dengan Ya Mungkin Ini Kemungkinannya Sebagian Hanya Dalam Bidang Transaksi Jual Beli Disini Kamu Jual Beli Ini Seperti Dagangan Atau Mempunyai Akios Toko Apapun Disini Justru Kamu Tiba-tiba Mendapatkan Tawaran Ini Mendapatkan Tawaran Tawaran Ini Tentang Yang Bukan Kamu Kuasa Tetapi Kamu Yang Dipercayakan Sehingga Kamu Ada Berpikiran Atau Selama Ini Kamu Tidak Mau Libatkan Teman Atau Pasangan Atau Orang Tua Disini Kamu Lebih Banyak Sharing Dengan Teman Atau Bisa Yang Kamu Sayangi Seperti Itu Sehingga Akan Ada Kekuatan Kamu Disini Pula 2021 2022 Ada Pikiran Kamu Negatif Disini Akan Ada Proses Kehidupan Yang Baru Yang Kamu Dapatkan Prosesnya Ini Yang Sebelumnya Kamu Sorry Ini Sebagian Leo Terlalu Banyak Mendengarkan Saran Ini Saran Itu Ya Contoh Disini Justru Di Tahun 2023 Kamu Ingin Cocokkan Semua Saran Yang Mana Bagus Buat Kamu Atau Sebelumnya Kamu Lebih Mengunggulkan Cara Kamu Sendiri Tetapi Hasilnya Tidak Terlalu Maksimal Di Tahun 2023 Justru Kamu Dengan Cara Baru Melibatkan Siapapun Yang Kamu Percaya Seperti Itu Sehingga Ada Suatu Awal Baru Tentang Kehidupan Kondisi Karir Kamu Mengenai Keuangan Keuangan Bunda Rasakan Energi Disini Tentang Keuangan Leo Di Tahun 2023 Kemungkinan Akan Ada Suatu Permasalahan Ini Permasalahan Interen Ya Seperti Interen Keluarga Dari Sudara Seperti Yang Komplen Tentang Keuangan Membuat Kamu Juga Akan Ada Sepertinya Ingin Ingin Membuktikan Bahwa Kamu Bisa Lebih Bijak Mengelola Keuangan Sehingga Di Tahun 2023 Juga Kamu Leo Berusaha Bagaimana Setiap Setiap Kali Kamu Selalu Ya Melihat Memantel Bagaimana Dikemanakan Keuangan Kamu Atau Ini Kepada Pasangan Karena Disini Ada Permasalahan Tentang Keuangan Ini Tentang Ini Tentang Keluarga Energi Disini Keluarga Ini Selesaikan Saya Dengan Kondisi Yang Kamu Alami Ini Tentang Permasalahan Tentang Tentang Keuangan Dimana Kamu Sudah Benar-benar Ya Percaya Dengan Keuangan Mungkin Dengan Keluarga Tiba-tiba Kamu Heran Kenapa Keuangan Yang Selama Ini Yang Kamu Percayakan Habis Begitu Saja Membuat Kamu Ini Ikut Atau Terjun Langsung Melihat Dikeman Dikemanakan Keuangan Yang Selama Ini Karena Ada Permasalahan Ini Tentang Interen Keluarga Interen Keluarga Tentang Keuangan Membuat Kamu Lebih Berani Mengekspresikan Bahwa Kamu Mampu Bahwa Kamu Mempunyai Kekuatan Yang Selama Ini Kamu Selalu Mengalah Mungkin Selalu Merasa Tidak Bisa Tidak Bisa Ya Mengadili Tentang Keuangan Disini Kamu Berusaha Bagaimana Kamu Melihat Semuanya Yang Melihat Tentang Keuangan Karena Disini Dimana Kamu Sudah Bagus Dalam Keuangan Kesuksesan Tiba-tiba Kamu Mendengarkan Kabar Lagi Tentang Keuangan Ini Kemungkinan Dimulai Dari Bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus Di Bulan Oktober September Oktober Dan November Sini Akan Ada Hasil Yang Luar Biasa Hasil Maksimal Tentang Apa Yang Selama Ini Disembunyikan Dari Kamu Atau Ada PHPR Tertentu Tidak Berterseerang Dikemanakan Keuangan Disini Akan Ada Suatu Pembicaraan Sehingga Kamu Mengetahui Apa Yang Terjadi Dan Disini Ada Pengembalian Seperti itu Pengembalian Bisa Saja Kamu Selama Ini Masa Bodoh Atau Pura-pura Pura-pura Bodoh Tetapi Kamu Tahu Dikemanakan Keuangan Itu Disini Akan Ada Seperti Mengembalikan Mengembalikan Keuangan Karena Kamu Sudah Mempunyai Kekuatan Di Tahun 2023 Tidak Lagi Terlalu Terlalu Baper Atau Terlalu Menjaga Perasaan A B C Seperti Dinergin Disini Pula Bunda Rasakan Energi Disini Segala Sesuatu Yang Pernah Terjadi Di Kehidupan Kamu Dari Tahun 2016 17 18 Disini Kamu Banyak Mengambil Pembelajaran Mungkin Dari Tahun 2019 2020 2021 2022 Kamu Ya Mungkin Mengambil Strategis Di Tahun 2023 Disini Justru Akan Ada Suatu Keberuntungan Dalam Keuangan Ada Kesuksesan Ini Hati-hati Juga Ini Disini Tentang Perasaan Tentang Perasaan Baper Ya Baper Tentang Terasaan Sehingga Disini Akan Ada Sedikit Konflik Tentang Kecemburuan Kecurigaan Di Energi Melibatkan Kamu Leo Tetapi Tidak ada Tentang Perselingkuhan Hanya Kecurigaan Saja Di Energi Ini Karena Ada Pihak Tertentu Yang Berusaha Menghancurkan Hubungan Percintaan Kamu Yang Menjelekan Mungkin Kamu Dijelekan Atau Pasangan Kamu Dijelekan Seperti itu Juga Yang Akan Kamu Alami Bila Mana Kamu Yang Baru Mempunyai Pekerjaan Atau Mendapatkan Suatu Luwungan Kerja Atau Panggilan Kerja Disini Kamu Benar-benar Lebih Bijak Lebih Ada Motivasi Lebih Banyak Mengambil Keputusan Dengan 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 Bijaksana Disini Kamu Lebih Banyak Merundu Lebih Banyak Merundu Leonya Di Tahun 2023 Tidak Terlalu Selalu Tidak Terlalu Seperti itu Tidak Terlalu Membawa Amara Emosi Setiap ada Permasalahan Disini Kamu Lebih Banyak Bijak Seperti itu Energi Kamu Leo Di Tahun 2023 Dan Disini Pula Bila Mana Kamunya Yang Baru Mendirikan Usaha Kecil-kecilan Mungkin Ada Kegagalan Yang Kamu Dapatkan Dari Bulan Bulan Februari Ada Maret Juni Juli Tetapi Kamu Tidak Pantang Menyerah Justru Disini Akan Ada Suatu Keberhasilan Yang Kamu Dapatkan Kemungkinan Kamu Menanyakan Dengan Teman Bagaimana Caranya Sampai Usaha Berkembang Sehingga Kamu Ada Mendapatkan Ilmu Pula Ilmu Tentang Cara Berbisnis Seperti itu Energinya Sehingga Uang Kamu Ini Ada Keuangan Ini Akan Membalik Lagi Yang Mana Yang Baru Merintis Usaha Baru Sepertinya Ini Tetap Semangat Kamu Leo Tabe Tabe Terima 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 kasih.